salam semua hari ini Bude lagi mau cerita nah ini pengalaman Bude waktu Bude di rumah sakit mau tahu ceritanya jangan lupa write comment share dan subscribe karena subscribe itu gratis ya udah inget kan tuh kalian yang malas-malas nge-like tuh kalian subscribe aja kalau kalian subscribe jadi Bude semangat tuh mau bikin video-videonya yang lain Oke Oke ini cerita ini Hai kejadiannya itu tahun yang lalu waktu itu Bude operasi kaki kalau dokter sini bilang hip replacement sebelah kiri ya nanti boleh tunjukin gambarnya maksudnya tuh yang diganti itu apanya jadi tulang pinggulnya budya itu rusak jadi mesti diganti Bude terpaksalah itulah satu-satunya cara untuk kesembuhan lakinya Budi Budi harus menjalani operasi tapi enggak apa-apa udah selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang Budi udah sehat jadi Budi minta doanya agar terus Budi sehat gitu ya ceritanya pada suatu hari Budi dirawat itu 9 hari di rumah sakit adalah rumah sakit besar di Budi Budi menjalani operasi setelah itu pasca operasi Budi dirawat pada malam yang keempat gitu dari pagi itu hujan aja hujan lebat pagi terus berhenti sebentar krimis siang krimis siang juga lebat nanti krimis lagi sampai ke malam suasananya itu pada hari itu tuh dingin gitu sementara aset di ruangan itu adalah sentral jadi nggak kita nggak bisa ngecilin atau kita nggak bisa matiin ya waktu itu malam kira-kira itu udah waktu berkunjung itu udah lewat jadi sana family dan anak-anak Budi suami Budi itu udah pulang ke rumah jadi tinggal dalam ruangan itu sebetulnya ada untuk 6 orang pasien yang ada ini tempat tidurnya masuk di tempat tidurnya tuh ada enam jadi berarti untuk pasien 6 orang tapi malam itu Budi hanya 2 orang Budi dengan yang depannya Budi itu seorang Cina perempuan ya orang Cina tua gitu dia pun sama menjalankan operasi tapi dia tuh tidur aja dia mungkin belum belum ini ya belum sadar karena obat biusnya itu ya jadi malam itu begitu sunyi jadi suster-suster juga mungkin waktu itu jam jaganya cuma tiga orang jadi ya yang Budi tahu tuh cuma di dekat-dekat Budi itu cuma tiga orang tapi yang di ujung-ujung belakang itu Budi nggak tahu jadi suasananya tuh memang horor buat Budi itu mencekam gitu ya kan hujan-ujan suasananya hujan kira-kira jam 11 itu udah setiap 15 menit mereka akan cek pesien lah gimana keadaannya udah tidur belum atau gimana ya waktu itu Budi itu cuma dua orang di ruangan yang besar itu dengan wanita yang tua tua dari Budi lah jadi mungkin di atas 60 gitu jadi dia nggak nggak sadar yang ada cuma Budi sementara susternya nggak ada gitu dia pergi ke ruangan lain dan sekali-sekali susternya pun datang mereka saking dingin ya jadi mereka pakai selimut Budi aja sampai minta gua kan saking dinginnya Budi nggak kuat dingin terus Budi minta selimut tuh dan kira-kira jam 11 sampai 12 malam mereka juga akan ngecek lah satu ruangan satu ruangan tapi saat itu Budi belum boleh memejamkan mata ya Budi masih karena dari pagi siang sampai sore itu kan rehat istirahat itu kan cuma tidur aja jadi Budi itu nggak bisa tidur waktu itu sekitar jam 12 hmm kurang gitu kan itu dinginnya luar biasa sepi, sunyi di ruangan itu Budi denger tuh nggak ada gitu macam seperti orang berjalan orang berbual-bual ngomong-ngomong yang betul nggak ada gitu kayaknya semua pada tidur karena memang suasanya ditunjang oleh hmm hauannya yang dingin gitu terus di rumah sakit nah ini waktu itu karena Budi belum tidur jadi Budi masih bisa denger suatu langkah gitu langkah kaki lah terus terus karena Budi mau memastikan itu suster atau orang nyatanya jadi mukanya Budi itu melihat ke jendela kebetulan ke jendela itu berhadapan-hadapan dengan pintu ini jendela ini pintu jadi kalau kita lihat orang di ini di pintu kita bisa lihat ke jendela jadi ini ada langkah kaki di belakang nih Budi juga wah siapa jadi Budi karena posisinya Budi itu nggak bisa langsung lihat ke pintu jadi Budi lihat ke jendela kalau Budi lihat ke jendela berarti Budi lihat ke pintu karena Budi jaraknya tuh jadi Budi lihat ke jendela jadi Budi lihat ke jendela memastikan untuk orang atau suster itu ada ke jendela setelah itu Budi lihat ke jendela dan langkah terus selama-lama langkahnya itu kok hilang jadi Budi penasaran Budi lihat ke jendela tidak begitu Budi lihat ke jendela refleksi dari jendela ke pintu ini pun kelihatan terus ada suster itu berjalan tapi tidak Budi nggak mendengar suara langkah tapi takut dong biasa Budi kan horor sendiri jadi Budi lihat suster itu dari jendela ya suster itu berjalan gitu tapi seperti seperti apa ya mengawang-awang ginian seperti tidak menampak gitu kan atau Budi pun berpikir mungkin halusinasi Budi aja mungkin dia menampak jadi Budi nggak lihat kakinya gitu aja tapi Budi saking takutnya selimut bangtel semua nutupin kepalanya Budi itu kalau boleh teriak Budi teriak karena di depannya Budi itu nggak sadar jadi dia juga nggak tahu kalau Budi teriak mungkin dia juga nggak bangun itu gimana pantel selimut semua nutupin mukanya Budi itu terus Budi nggak mata nih nggak bisa tidur Budi tutup-tutupin pikirannya tuh budi baca apa yang ayat-ayat apa yang Budi bisa baca baru Budi baca itu untung kakinya Budi itu sakit Budi jalan Budi lari Budi lari itu aduh mungkin cerita nih cerita yang pengalaman Budi ini mungkin nggak serem tapi karena Budi udah kok orangnya udah serem sendiri apa-apa serem gitu kan jadi buat Budi itu serem gitu kan coba deh sekali-sekali main ke rumah sakit cari masalah ya cari pasal ya cari masalah ya itulah pengalaman Budi ya terus Budi nggak ceritain sama susternya atau siapa-siapalah cuma Budi ceritain untuk kalian Budi juga takut juga sekarang yang orang terdekatnya Budi memang tahu lah Budi itu penakut udah kejadian kayak gitu udah minta ampun itu itu hari yang keempat lah ada juga lah nanti tapi tidak semua rumah sakit yang seperti itu mungkin waktu itu cuma Budi berhalusinasi aja itu positive thinking aja jadi pesan Budi sekali-sekali lihat orang sakit gimana tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa oke itu cerita misterinya Budi hari ini mungkin nggak serem tapi buat Budi serem Budi nggak mau lagi oke semoga kalian berhibur jangan lupa ya like komen share dan subscribe oke akhirnya Budi undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngelang jambat dan ternyap ternyap enak enak men